Padahal mobilnya kan bagus, tapi dalemnya gak enak buat dilihat gitu kan. Halo semuanya, balik lagi sama aku Farida di channel Zerone Japan. Channel yang ngebahas tentang perawatan mobil, tips and trik seputar otomotif, dan apa aja yang ada hubungannya dengan otomotif. Kalau biasanya aku ngebahas tentang eksterior mobil, kali ini aku bakal ngebahas tips tentang interior mobil. Soalnya gak cuma eksterior mobil ataupun mesin mobil aja nih teman-teman yang perlu dirawat. Interior mobil juga perlu banget perawatan khusus. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, banyak nih bakteri, virus, dan kuman yang masuk ke mobil kita. Dan itu tuh kita gak sadar, jadinya mobil kita jadi gak sehat nih. Apalagi buat mobil-mobil yang mobilitasnya tuh tinggi banget dan sering dipakai. Contohnya mobil yang dipakai buat berniaga. Ini kan setiap hari sering banget dipakai buat naik turunin makanan ya. Buat ngangkut makanan, bahan makanan gitu. Jadi mobilnya ini bernoda, terus juga banyak bakterinya tanpa kita sadari. Apalagi dipakai buat tiap hari. Terus yang kedua, mobil operasional yang jarang banget dirawat. Karena kan emang beroperasi terus ya. Jadi emang gak sering dibersihin gitu sama yang punya. Terus yang ketiga, ini nih biasanya yang dialamin para pemilik mobil yang dipakai buat taksi online. Kan gak cuma satu orang tuh yang keluar masuk ke mobilnya. Kalau mobil dalam kondisi sehingga enak, terus interiornya juga kotor dan banyak baterinya. Itu kan mengganggu banget ya sama kinerja. Gak mau dong di komplain sama customer. Apalagi sampai dikasih bintang satu. Gini aja deh, kalau disuruh milih. Kalian lebih milih yang mana nih guys? Interior mobil yang bersih, terus enak. Atau yang kotor, gak pernah dirawat. Kalau aku pribadi sih, pasti bakal milih interior yang dia itu dirawat, terus bersih gitu. Enak juga buat dipandang. Kali ini, aku mau ngasih tips ke kalian gimana sih caranya ngerawat interior mobil dengan cara yang gampang banget dan bisa dipakai di rumah. Buat ngebersihin pelafon mobil, terus juga jog juga. Kan kasian banget nih kalau jognya kena noda, terus gak bisa hilang. Padahal mobilnya kan bagus, tapi dalamnya gak enak buat dilihat gitu kan. Terus juga bisa dipakai buat ngebersihin dasper juga dan interior mobil yang lainnya. Pakai aja interior cleaner dari Zerone Chapan. Ini tuh cara pakainya mudah banget, tinggal disemprotin aja, terus kita lap ya. Nah jadi ini udah ada produknya, interior cleaner dari Zerone Chapan, terus juga ada kain lapnya. Kita bakal nyoba bersihin ini, setengah aja jog mobil ini. Oh iya, interior cleaner ini, dia bisa buat bersihin interior dari bahan apa aja sih. Jadi gak cuma dari sintetis ataupun bluedru. Ini kan dia bahannya kulit ya. Nanti kita coba buktiin di sini. Tinggal kita semprotin aja. Terus, kalau habis gitu, kita lap aja. Pakai lapnya. Nah, ini udah mulai kelihatan sih. Ini yang aku lap sama sampingnya yang belum. Ini teman-teman hasilnya yang udah dilap. Jadi dia jadi lebih bersih. Dan beda sama sampingnya yang belum dilap. Selain itu, ada juga sih pertanyaan yang masuk ke aku. Bisa gak sih ini dipakai buat ngebersihin noda yang membandel? Jawabannya bisa banget. Dan caranya kayak tadi, tinggal disemprotin aja. Terus, kita pakein sikat aja buat ngebersihinnya. Kalau yang gak terlalu membandel, bisa nih, pake lap kayak gini. Atau pake handuk. Terus, kalau nodanya membandel, pake sikat. Kayak gitu. Dan satu lagi. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Bisa gak sih buat ngebersihin crayon? Bisa banget, guys. Tinggal pake ini aja. Nanti bekas noda crayonnya bisa hilang. Saranya ya tadi, disemprotin tadi. Terus dilap aja. Terus, interior cleaner ini juga mengandung 99% antibakterial. Jadi, ampuh banget buat membunuh kuman dan bakteri yang ada di mobil kita. Kalau mobil udah keliatan bersih, itu kan nyaman banget ya buat dipake. Apalagi, buat kalian nih, yang punya gebetan atau enggak, supir taksi online gitu kan. Kalau ada penumpang yang naik kan rasanya nyaman, segar gitu kalau di dalam mobil. Nah, itu tadi kita udah bersihin interior mobil pakai interior cleaner. Untuk menambah suasana kabin mobil lebih segar dan lebih bersih nih, teman-teman bisa pake air refresher dari Zerone Chaper.